Pengadilan Tipikor Semarang siang tadi mendadak menjadi ramai dipenuhi oleh ibu-ibu berjilba putih. Ibu-ibu yang berasal dari Kabupaten Rembang ini berunjuk rasa meminta bupatinya M. Salim yang tersangkut penyelewengan APBD Kabupaten Rembang penyertaan modal 2006-2007 senilai 4,1 miliar rupiah untuk segera dibebaskan. Menurut mereka M. Salim adalah korban fitnah. Menurut mereka Bupati Rembang adalah sosok yang peduli akan rakyat kecil. Bupati dinilai peduli dengan kesehatan dan pendidikan gratis bagi kaum miskin. Para ibu-ibu merasa kehilangan sejak Bupati mereka ditahan. Kami dari perempuan Rembang sangat peduli kepada Bapak-Bapak Bupati kami yaitu Bapak Muhammad Salim. Dalam kepemimpinan dia, kami belum pernah merasakan tertindas maupun dirugikan. Kami selalu bangga. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya, Insya Allah bisa amanah. Mungkin ini hanya suatu cobaan dari Allah untuk Bapak Salim keluarga, untuk kami rakyat-rakyat kecil. Pendemo yang berangkat dari Rembang sejak pukul 7 pagi rela berpanas-panasan demi Bupati yang mereka cintai. Di antara pendemo yang mayoritas ibu-ibu, ada yang sampai membawa anak-anaknya. Ketika berorasi, para pendemo berteriak-teriak histeris, bahkan sampai ada yang meneteskan air mata. Buna meradam gejolak pendemo, Bupati Rembang M. Salim akhirnya keluar dari gedung Kipikor Semarang untuk sekadar menyambut para penghukum. Dengan Rompi Orange bertuliskan Tahanan Pengadilan Kipikor Semarang, tampang bupati yang berasal dari Partai Demokrat itu tersenyum sambil melambekan tangan. Sidang pengadilan Kipikor Semarang dengan tersangka M. Salim Bupati Rembang dipimpin oleh Dwi Arso Budi Es sebagai Ketua Majelis Hakim dan didampingi dua hakim anggota Eren Tuah Damanik dan Agus Priyadi. Sidang pertama Bupati Rembang itu berisi pembacaan dakwaan yang dibacakan secara bergantian oleh tiga jaksa penuntut umum Yani Selamat Margono, Siti Mutiatin, dan Dwi Enda Saraswati. Ia didakwa melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Siswa Prakoto, laporkan.